Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan berbicara tentang Asian and Australian Parliamentary System Debate pada meeting keempat ini Pada meeting ini saya selalu berharap rekan-rekan semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan dapat bekerja dan belajar dengan baik Kita masuk kepada topik pelajaran kita hari ini yaitu sistem debate dengan menggunakan sistem Asia atau Australia sebenarnya dua sistem ini tidak banyak memiliki perbedaan hampir sama jadi kita akan buat atau kita gabungkan saja formatnya dalam satu slide seperti ini jadi dalam format debate ini ada dua tim yang bertarung ada dua tim yang sedang bertanding yang pertama itu ada istilahnya government dan kedua itu ada istilah oposisi pada bagian government itu nanti mereka purpose mereka mengusulkan atau menawarkan suatu emosi dan juga pekerjaan mereka nanti adalah menolak dari tawaran ide dari sebuah apa oposisi ya mereka selalu beranggapan bahwa saya mereka tawarkan itu harus laksanakan gitu ya dan mereka menolak bahwasannya mereka dianggap tidak mampu atau gagal dalam menawarkan emosi seperti itu sementara pada bagian oposisi mereka akan menolak oke mereka akan menolak emosi yang ada di bagian pemerintah dan mereka akan selalu menolak emosi-emosi ataupun tawaran tawaran ya yang disampaikan oleh pihak government kepada mereka oke jadi itu stand ya posisi mereka dan itu harus diperjelas ya baik dari bicara pertama kedua ketiga nanti sampai kepada replay speech ya itu harus jelas disampaikan dan berbeda dengan sistem yang British pada kelompok ini mereka memiliki tiga anggota ya jadi setiap tim itu terdiri dari tiga anggota oke untuk pihak government itu terdiri dari apa prime minister deputy prime minister dan government web oke jadi ada tiga nanti ada orang pertama orang kedua dan orang tiga orang pertama itu disebut dengan prime minister apa pekerjaan dari prime minister ini mereka nanti akan open the debate mereka akan membuka debatnya oke membuka debat menyatakan posisi mereka gitu ya define the motion mereka lah yang akan menentukan mosi membuat ring dari sebuah apa pertarungan gitu atau arenanya ini jangan sampai lupa ya kalau lah kita sebagai prime minister government kita lupa dalam men-define motion dan motion itu di-define oleh pihak oposisi maka sangat dipastikan bahasanya kita kalah nanti itu ya oke selanjutnya kerjanya adalah advances argument memberikan argument-argument dan jangan lupa juga ini seringkali juga lupa ya yang prime minister ini cobalah untuk nanti menawarkan beberapa ide atau saran gitu ya nanti beberapa ide atau saran itu nanti yang akan disampaikan oleh orang kedua atau orang ketiga jadi misalnya ada tiga tawaran atau dua tawaran satu contoh ataupun orang ketiga contoh boleh saja tidak ada masalah pokoknya intinya adalah kita juga memberikan hak kepada pihak kedua pembicara kedua atau pembicara ketiga jadi dasar mereka itu adalah dari ucapan pembicara pertama nanti kalau kita membicara pertama berikanlah bukti berikanlah argumen berikanlah nanti contoh-contoh yang akurat sehingga nanti orang memang paham dengan apa yang kita sampaikan gitu ya selanjutnya deputi prime minister reviewed at first instant the case of the position reestablish government claim advances government atau argumen ya oke deputi prime minister ini ini adalah orang kedua dari pemerintah apa pekerjaannya pekerjaannya adalah reviewed at first instant case of the position artinya apa mereka meribat dulu ya mereka membantah terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh orang pertama dari pihak oposisi jadi mereka membantah ide mereka itu mereka stand the position mereka menjelaskan kembali posisi mereka gitu ya mereka mencoba menekankan kembali apa yang disampaikan oleh pihak pertama dari pihak government gitu ya jadi mereka meribat membantah apa yang disampaikan oleh orang pertama dari pihak pemerintah dari pihak oposisi ya dan kemudian mereka akan mencoba mengambil salah satu poin yang ditawarkan oleh pembicara pertama tadi gitu ya dan selanjutnya pekerjaannya re-establish government claim jadi mereka kembali lagi mengulang menyatakan apa yang ditawarkan oleh pihak pemerintah oleh pembicara pertama tadi dan advanced argument dan mereka juga ataupun dia pembicara kedua ini nanti akan memberikan suatu ide atau gambaran gitu ya ataupun nanti tawaran beserta contoh bukti akurat beserta kutipan kutipan yang dapat membantah apa yang sampaikan oleh pihak pertama dari oposisi dan menambah kekuatan dari pihak kelompoknya dari pembicara pertama seperti itu jadi yang akan dilakukan sebagai apa pembicara kedua dari pemerintah pertama itu kita ribat membantah dulu apa yang sampaikan dari pihak oposisi yang kedua itu kita mengklaim kembali posisi kita usahanya kita memang setuju dengan musik tersebut yang ketiga selanjutnya kita mencoba membahas apa yang ditawarkan oleh pembicara pertama tadi satu poin dan poin selanjutnya poin yang tadi ditawarkan itu kita berikan bukti contoh alasannya jalan keluar dari apa yang sampaikan oleh prime minister atau orang pertama selanjutnya orang ketiga orang ketiga dari pihak government ini kerjanya apa make an issue best orbital the position case and summarize the case of the government kerjaan dari orang ketiga itu nanti itu bisa juga kalau seandainya tadi ada poinnya tiga berarti poin ketiga itu adalah bagian dari orang ketiga tapi pekerjaan yang utama itu hampir sama juga dengan orang kedua jadi pekerjaan dari orang ketiga pemerintah itu adalah mereka merebat mereka membantah dulu apa yang disampaikan oleh pihak oposisi mereka membantah pihak apa yang disampaikan pihak oposisi selanjutnya mereka itu menjelaskan posisi mereka oke selanjutnya lagi mereka kalau seandainya hanya ada dua poin yang disampaikan oleh orang pertama berarti pada orang ketiga government web ini tidak boleh ada lagi tawaran usulan tawaran usulan yang ada itu hanya pemberian bukti contoh ataupun kutipan-kutipan yang cocok mendukung dari apa yang disampaikan jangan pernah orang ketiga itu memberikan suatu tawaran baru itu tidak boleh setelah seringnya fatalnya sebuah orang ketiga mereka mencoba untuk menawarkan mereka menawarkan idik baru itu yang tidak boleh jadi yang mereka lakukan orang ketiga itu adalah meribat dari apa yang sampaikan pihak satu dua dari oposisi mereka pekerjaannya adalah men-support apa yang sampaikan orang pertama dan orang kedua dari orang pemerintah selanjutnya mereka nanti kalau saya tidak ada poin mereka menjelaskan poin yang diberikan kepada tanggung jawabnya selanjutnya nanti mereka memberikan bukti memberikan kutipan yang kuat dan yang terakhir itu pekerjaannya adalah samurai mereka merangkum kembali posisi dari government itu pekerjaannya rangkum lagi satu dua tiga apa yang bisa dia rangkum disertai dengan bukti-bukti yang akurat kutipan-kutipan yang tepat untuk itu oke itulah kekiraan pekerjaan dari government kalau pada bagian oposisi pertama itu disebut dengan member of the opposition atau leader of the opposition jadi LO jadi LO ini adalah orang pertama dari pihak oposisi pihak pertama apa pekerjaannya pekerjaannya adalah tentu saja nanti dia akan merespon meribat membantah dulu apa yang disampaikan oleh pihak pertama dari government tentu nanti dia akan melihat apa saja keleman yang disampaikan oleh pihak pertama dan dia akan selalu membantah idik-idik ataupun usulan ditawarkan oleh pemerintah nanti itu kalau seandainya pemerintah dia lupa dalam mengatur misalnya mendefine motion maka dia akan menjawab untuk mendefine motion kalau misalnya kekurangan dari pemerintah adalah tidak mengatur atau menempatkan itu batasan dari motion maka nanti ini bisa menjadi suatu tantangan bagi pihak oposisi untuk menentukan ini batasannya sampai mana itu akan selalu ditekankan pada pihak oposisi seperti itu berarti itu adalah kegagalan dari pihak pemerintah yang lupa dalam mendefine dan menset ataupun membatasi mosi seperti itu oke jadi pekerjaannya apa itu tadi pertama dari meribat dulu oke selanjutnya pekerjaannya apa dia mencoba menawarkan ide dia memberikan tawaran tawaran usul jadi terhadap apa yang disampaikan oleh timnya jadi dia juga akan memberikan ide atau saran yang akan disampaikan oleh pihak pertama pihak kedua dan ketiga dari grupnya itu sendiri nah gitu ya jadi itu pekerjaannya jangan biarkan nanti dia sendiri yang ngomong tapi orang kedua nanti berasal ngomong dari mana tidak bisa orang kedua orang ketiga itu harus diberikan aturan berbicara inilah yang akan mereka sampaikan nanti selanjutnya pekerjaannya itu may challenge jadi boleh menantang mosi itu jika definisinya itu changeable boleh dia menetapkan mosi itu sendiri jika seandainya mosi itu tidak jelas tidak ada batasannya dan itu perlu challenge tantangan itu bisa kita lakukan dan kalau itu terjadi kemungkinan besar itu kemenang terletak pada bagian oposisi oke selanjutnya kerjaan dari apa orang kedua dari oposisi ini sebut dengan deputy leader of the opposition mereka itu akan membantah apa yang disampaikan oleh orang kedua jadi selalu akan mendebat apa yang disampaikan oleh orang kedua dari pihak government atau pemerintah jadi dia bantah dulu apa yang disampaikan orang kedua dan juga orang pertama dari pemerintah itu dibantah terus selanjutnya kerjanya dia akan menyampaikan ide yang sudah diberikan tanggung jawab oleh orang pertama kepada dia berikannya ide berikannya contoh bukan bukti dan kutipan yang tepat berdasarkan apa bagian yang ditawarkan kepada dia untuk disampaikannya nah gitu ya jadi di dalam proses penjelasan orang kedua ini juga penting untuk dalam penjelasan jadi pastikanlah apa yang jadi kelemahan dari tim lawan itu yang kita sampaikan terus dan kita jangan lupa harus stand our position kita harus selalu menjelaskan posisi kita kalau kita sebagai negatif kita akan selalu menolak emosi yang mereka tawarkan kita kita akan selalu menolak apa tawaran yang mereka tawarkan kepada grup kita kelompok kita seperti itu kira ya dan orang ketiga dari oposisi ini sebutnya dengan opposition whip pekerjaannya apa pekerjaannya adalah hampir sama seperti tadi pekerjaannya itu meribat dari apa yang sampaikan oleh orang ketiga dari pihak government itu meribat juga orang pertama dan orang kedua dari pihak government dan dia akan men-support apa yang sampaikan orang pertama dan orang kedua dari pihak oposisi dan selanjutnya nanti kalau seandainya tidak ada ide yang diberikan atau poin yang diberikan tanggung jawab kepada dia maka tidak boleh pihak oposisi itu menawarkan ide baru kita hati-hati ya jadi tidak boleh ada ide baru yang ditawarkan dan mereka hanya boleh memberikan contoh-contoh ataupun kutipan atau cara pandang yang berbeda tetapi masih linear ya sesuai dengan apa yang terjadi pada bagian kelompok mereka itu ya itu pekerjaan dari pihak ketiga dari oposisi jadi tidak boleh lagi ada suatu tawaran yang baru yang dimunculkan oleh pihak ketiga jadi pihak ketiga itu lebih banyak pekerjaan itu mensupport dari pembicara sebelumnya dan membantah dari apa pihak lawannya dan terakhir pekerjaannya adalah samurais jadi mereka merangkum selagi apa yang sampaikan oleh pihak apa pihak dari lawan lawan apa pihak dari posisi mereka sendiri ya oke kalau kita bicara tentang waktu pembicaraan oke setiap pembicara itu dialokasikan waktu sebanyak 7 menit untuk menyampaikan ide-ide konstruktif mereka ya jadi ingat ya jadi setiap pembicara itu diberikan waktu 7 menit untuk berbicara ya untuk menyampaikan konstruktif speeches jadi ide-ide atau pembicaraan konstruktif mereka oke jadi gunakanlah waktu yang 7 menit itu se-efektif mungkin usahakan kita tuh berbicara paling tidak itu sekitar 6,5 menit atau 7 menit kalau bisa itu sungguh sangat bagus sekali jangan sampai pernah kita berbicara hanya 1 menit 2 menit itu angka kita akan kalah untuk itu jadi bangunlah logika bangunlah ide itu berdasarkan waktu yang 7 menit seperti itu jadi ketika kita berbicara maka kita harus memiliki apa suatu ide suatu ide yang dibuktikan berdasarkan kelompok apa bukti argumen gitu ya dan jatuh contoh beserta kutipan jadi waktu yang 7 menit itu kita maksimalkan bukan kita apa kita tidak pandai untuk menghabiskan jangan pernah berpikir 7 menit itu waktu yang lama itu salah kalau kita berpikir kalau kita seorang dibeter nanti itu jadi dalam pekerjaan seorang debeter kita itu harus bicara kalau bisa sampai 7 menit paling tidak 6,5 menit lantai itu jadi dalam waktu yang 7 menit itu kita akan mengkonstrak kita akan menyusun ide-ide kita apa yang kita sampaikan apa yang ingin kita buktikan apa yang perlu kita kutip saran-saran dari orang lain dan contoh-contoh yang akurat dan yang tepat yang untuk mendukung dari pekerjaan kita baik dari sebagai oposisi atau pekerjaan kita sebagai pihak pemerintah untuk itu jadi jangan hanya kita bicara pendek saja itu sungguh lemah sekali kita dalam bicara walaupun diberikan waktu 7 menit jangan bicara cepat-cepat juga karena itu akan mengibarkan kadang-kadang juri mereka tidak tahu atau tidak jelas dengan apa yang disampaikan oleh pihak pemain atau debater jadi bukan seberapa kencang kita itu sebabnya diberikan waktu 7 menit untuk mengkonstruk ide kita bicara yang standar sesuai dengan cara debate tetapi jangan terlalu lambat juga ataupun terlalu cepat karena terlalu lambat juga orang susah menangkap idenya entah apa juga yang kita sampaikan begitu juga terlalu cepat entah berapa apa apa sebenarnya yang kita sampai jadi kurang jelas usahakanlah kita bicara normal saja dengan speed yang tidak lebih sedikit dari kecepatan kita berdiskusi akan nanti apa baik secara grammar nanti secara pronunciation pengucapan itu perlu kita perbaiki ya karena nanti akan ada juga pemilihan best speaker pembicara terbaik yang disesuaikan dengan cara pembicaranya itu yang ditawarkan cara mereka membantah atau cara mereka meribat dari apa yang disampaikan oleh pihak lawan gitu ya oke jadi for opposition l-o-d-o is given for money to deliver replace speech nanti replace speech replace speech itu nanti akan dilakukan nanti pada jika setelah selesai pada orang ketiga dari pemerintah ataupun pihak ketiga dari oposisi jadi setelah selesai nanti pihak ketiga bicara dari sisi pemerintah atau oposisi maka nanti akan ada yang namanya replace speech atau opposition replace atau government reply nanti akan disampaikan oleh salah satu orang dari pihak mereka biasanya orang pertama atau orang kedua tapi paling sering orang pertama gitu ya apa yang mereka kerjakan adalah menyimpulkan kembali apa yang disampaikan atau bagaimana permainan yang sudah disampaikan tadi ya mereka akan selalu menyampaikan kelemahan dari tim lawan dan selalu menjelaskan posisi mereka dan tawaran mereka itu harus dilaksanakan ya begitu juga dengan pihak oposisi mereka akan selalu membantah dari apa yang disampaikan oleh pihak government dan mereka juga akan menjelaskan posisi mereka dan juga mereka akan menyampaikan bukti alasan mereka itu kenapa mereka menolak mosin disampaikan itu dan apa saja tawaran atau bukti yang akurat yang mereka coba sampaikan kepada EJU selanjutnya the speaker will be speaking in the full order inilah aturan bicara nanti jadi yang pertama itu dibuka oleh prime minister oleh pihak pemerintah selanjutnya diikuti oleh leader of opposition jadi orang pertama juga dari pihak oposisi selanjutnya orang kedua dari pihak pemerintah disebut dengan deputy prime minister yang keempat diikuti oleh deputy leader of the position orang kedua dari pihak oposisi yang kelima nanti akan dikerjakan dan tersampaikan oleh pihak government whip orang ketiga dari pemerintah dan 6 opposition whip itu adalah orang ketiga dari pihak oposisi dan opposition reply itu nanti dilaksanakan oleh pihak oposisi dan terakhir nanti ditutup kembali oleh pihak government terhadap replaynya ya gitu ya itu aturan dari pertandingannya oke selanjutnya ini sedikit pertimbangan jadi selama dari pembicaraan apa constructive speeches atau pembicaraan ID ya penyampaian ID POI may be raised by the opposing side after the first minute up to 6 minute jadi bagaimana secara kita melakukan POI jadi POI itu boleh saja kita lakukan biasanya akan terjadi pada pihak dari apa ya pada menit kedua gitu ya pada menit kedua sampai menit ke-6 dari sebuah pembicaraan gitu ya POI itu tidak boleh dilakukan pada pihak pertama dari government karena mereka sudah mencoba menawarkan ID gitu ya dan jarang juga terjadi pada pihak dari pertama dari sebuah oposisi ya biasanya POI itu akan berlangsung pada orang kedua dan orang ketiga gitu ya akan sering sekali terjadi POI disana dan POI itu ketika kita melakukan POI pastikanlah kita memang bertanya ya bertanya atau mempertanyakan ID nya itu dengan satu kalimat jangan berceramah pula kita seperti itu ya karena kita hanya diberikan waktu hanya satu menit untuk mempertanyakan atau menyanggah mengkomplain apa yang disampaikan oleh pihak lawan nah gitu ya jangan kita berceramah pula maksudnya itu menghabiskan waktu ya karena nanti kalau kita seringkali melakukan POI dan itu dianggap sebagai sebuah aktivitas untuk memperlambat seseorang untuk berbicara maka nanti bisa juga nanti itu akan memberikan poin kelemahan kepada pihak kita gitu ya karena kita dianggap mengganggu dari apa yang disampaikan tapi kalau memang ada poin yang kita sanggah untuk itu memang ada pernyataan yang perlu kita buktikan dengan apa yang sedang disampaikan oleh pihak lawan maka itu menjadi poin positif bagi kita jadi POI POI itu dengan cara menunjuk tangan atau memegang kepala nanti dan juga kita berdiri nanti itu akan tergantung dari pihak lawan itu apakah mereka nanti izinkan kita untuk melakukan POI atau tidak di dalam sebuah pertandingan orang yang sebaiknya kita menerima POI sungguh lemah sekali kita kalau seandainya kita tidak pernah menerima POI jadi POI itu boleh-boleh saja kita lakukan dan terimalah sekitar satu atau dua tapi jangan terlalu sering karena kalau terlalu sering kita berikan POI kita juga tidak bisa berbicara karena POI itu berlangsung ketika kita berbicara sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kita oke jadi selesaikan dulu pembicaraan kita baru-boleh nanti dia melakukan POI seperti itu ya ingat POI itu disampaikan dalam satu menit saja ya dan kita juga wajib menjawab POI dari apa yang disampaikan oleh pihak lawan seperti itu oke jadi pihak lawan boleh saja menerima oke boleh saja menolak atas POI yang coba disampaikan atau ditunjukkan oleh pihak lawan ya oke dan juga nanti pada replay speech pada pembicara terakhir dari pihak government atau oposisi maka tidak boleh lagi ada POI ingat ya tidak boleh lagi ada POI pada kasus replay speech oke karena pada replay speech itu nanti adalah comparative analysis the strength and weaknesses of the case of both side artinya apa disana analisis perbandingan antara kekuatan dan kegelemahan kasus dari kedua belah pihak gitu ya tujuan dari bicaranya adalah memberikan a biased judgment as to why should the people support the team's claim jadi pekerjaannya adalah untuk menunjukkan sisi kelemahan kelemahan dari grup lawan itu dan mereka menekankan ide-ide ataupun tawaran-tawaran yang memang sesuai dengan kelompok mereka gitu ya jadi buktikanlah kelemahan-kelemahan lawan itu apakah dari tawaran mereka dari bukti yang mereka tawarkan gitu ya dari ide yang mereka coba tawarkan itu yang kita hantam atau yang kita coba ribat nanti itu ya jadi the speech is first delivered by the opposition side ini adalah kasus reply speech jadi reply speech itu nanti akan diawali oleh pihak oposisi dan selanjutnya disampaikan oleh pihak government itu pertanda suatu pertandingan sudah selesai ya oke jadi itulah beberapa aturan dari sistem debate Asia dan Australia ya mudah-mudahan itu dapat dilaksanakan dengan baik ya dan mudah dipahami terima kasih thank you for today assalamualaikum orang-orang tolai berkat terima kasih